Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat enjoy channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan pak jokowi kemarin Dimana pak jokowi Mengatakan supaya para menteri Stop Berbicara mengenai Perpanjangan masa jabatan presiden Saya tidak tahu kenapa pak jokowi Mengatakan seperti itu Karena kalau kita lihat teman-teman Beberapa waktu kemarin ada aksi demo Dari mahasiswa Apakah ini efek atau imbas Dari aksi yang dilakukan oleh Para mahasiswa Karena mahasiswa menolak terkait jokowi Tiga periode Karena wacana tersebut tentu Akan bertentangan dengan undang-undang Jadi dasar yang dipakai oleh Para mahasiswa cukup jelas Undang dasar 1945 Dimana dalam undang-undang itu Di dalamnya mengatur Masa jabatan presiden Maksimal dua periode Atau dua kali Jadi lima tahun Kemudian ditambah lima tahun Setelah itu stop Berhenti Tetapi Ada menteri yang Mewacanakan jokowi Tiga periode Ada ketemu parpol Juga begitu Berpanjang masa jabatan presiden Apalagi Luhut Kemarin sudah punya data Big data 110 juta warganet Setuju Terkait Penundaan pemilu Dan perpanjang masa jabatan presiden Nah kemudian ICW meminta Penjelasan terkait Big data yang dipunyai Luhut Sampai berkirim surat ICW ke kantornya Luhut Dan sampai hari ini Tidak dijawab oleh Luhut Menurut jurubicara Luhut Katanya ini adalah Sifatnya rahasia Pribadi Tidak perlu Diungkap di publik Tetapi teman-teman Menurut undang-undang Informasi Keterbukaan publik Ini informasi Harus bisa dijelaskan Kenapa Luhut Punya data sebanyak itu Nah ini teman-teman Yang ditakeh oleh ICW Karena kalau dia Bersesuaian dengan Undang-undang Harusnya dia Menyampaikan kejelasan Mengenai 110 juta Kalau kita melihat Beberapa lembaga Survei sudah Melakukan penelitian Teman-teman Di beberapa Media sosial Itu percakapan Terkait Perundaan pemilu Kemudian Perpanjangan Masa jabatan presiden Itu tidak Banyak Atau paling tidak Ya di bawah 2 juta Sebut saja Disana ada Facebook Twitter Youtube Kemudian apalagi TikTok Dan sebagainya Itu Kalau dikumpulkan Tidak ada 2 juta Tetapi Luhut mengatakan Ada 110 juta Itu yang buat Penasaran publik Teman-teman Sehingga wajar Kalau ICW itu Menakeh Penjelasan Mengenai Big data Yang dipunyai Luhut Nah terkait itu Semua teman-teman Pak Jokowi Kemarin Pertemuan dengan Para menteri Untuk men-stop Wacana Penundaan pemilu Maupun Perpanjangan Masa jabatan presiden Katanya Jokowi Enggak Enggak Maksudnya apa Enggak mau Jokowi Tiga periode Itu yang Mungkin dimaksud Pak Jokowi Tetapi Teman-teman Sisi lain Aksi mahasiswa kemarin Itu memang Akan melakukan Aksi demo Pada tanggal 11 April 2022 Ini adalah Tindak lanjut Dari Gerakan mahasiswa kemarin Tanggal 28 Maret 2022 Yang akan Melakukan Unjuk rasa lagi Jika Pertemuan Jokowi Tidak memberikan Jawaban Secara tegas Jelas Mengenai Perpanjangan Masa jabatan presiden Tetapi Kemarin Pak Jokowi Memberikan jawaban Tetapi Ini jawaban Adalah Untuk menterinya Agar menteri itu Tidak Mewacanakan Jokowi Tiga periode Atau perpanjangan Masa jabatan presiden Ini Permintaan Jokowi Kepada menterinya Nah Sementara mahasiswa Ini menuntut Jokowi Sendiri Teman-teman Supaya Memberikan Pernyataan Secara tegas Jelas Bahwa dia Menolak Perpanjangan Masa jabatan presiden Bukan Jokowi Ini Memberikan Arahan Kepada menterinya Untuk tidak Mewacanakan Tetapi Mahasiswa Menuntut Supaya Jokowi Memberikan Jawaban Nah Apakah Apa yang Disampaikan Pak Jokowi Kepada menterinya Untuk Stop Wacana Perpanjangan Masa jabatan presiden Itu sudah Memuaskan Bagi Banyak Mahasiswa Yang akan Menolakan Unjuk rasa Karena Mungkin Bagi Mahasiswa Ini Kurang Jelas Yang Diminta Oleh Mahasiswa Jelas Pak Jokowi Menolak Nah Itu Keluar Dari Pak Jokowi Sendiri Itu Mungkin Yang Diminta Oleh Mahasiswa Karena Yang Diminta Itu Kepada Pak Jokowi Bukan Kepada Menterinya Nah Teman-teman Untuk Lebih Jelasnya Coba Kita Lihat Tuntutan Dari Mahasiswa Yang Akan Mengelar Tunjuk rasa Tanggal 11 April 2022 Kita Baca Berita Dari CNN Nasional BMSI Geruduk Istana 11 April Tuntut Jokowi Tolak Tiga Periode Jadi 11 April Gerakan Mahasiswa Akan Turun Kejalan Lagi Badan Eksekutif Mahasiswa BMSI Berencana Menggelar Demontrasi Di Istana Negara Jakarta Untuk Menuntut Sikap Tegas Presiden Jokowi Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Pada Senin 11 April Mendatang Kalau Dari Kita Sebagaimana Aksi Tanggal 11 Esok Lanjutan Aksi Di 28 Maret Lalu Tuntutannya Mendesak Jokowi Untuk Bersikap Tegas Menolak Dan Memberikan Pernyataan Sikap Terhadap Wacana Tiga Periode Dan Perundaan Pemilu Kata Koordinator BMSI Kaharudin Kepada CNN Nasional Dotcom Rabu 6 April 2022 Tak hanya BMSI Kaharudin Mengatakan Aksi Itu Terut Dikedar Bersama Aliansi BEM Perkuran Tinggi Muhammadiyah Dan Aliansi BEM Kampus Yang Ada Di Seluruh Indonesia Kahudin Menjelaskan Bahwa BMSI Telah Melayangkan 6 Tuntutan Kepada Pemerintah Pada Aksi Yang Dikelar 28 Maret 2022 Lalu Untuk Menjawab Tuntutan Itu BMSI Sudah Memberikan Pemerintah Tenggat Waktu 11 April Ke 6 Tuntutan BMSI Itu Yang Pertama Meminta Jokowi Bersikap Tegas Soal Wacana Perundaan Pemilu 2024 Atau Masa Jabatan Tiga Periode Menurut Mereka Wacana Itu Sangat Jelas Mengkhianati Konstitusi Negara BMSI Juga Menuntut Jokowi Untuk Menunda Dan Mengkaji Ulang Undang Undang IKN Tuntutan Ketiga BMSI Menesak Jokowi Untuk Menestabilkan Harga Dan Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok Di Masyarakat Sementara Tuntutan Keempat BMSI Menesak Jokowi Mengusut Tuntas Para Mafia Menyak Goreng Dan Mengevaluasi Kinerja Menteri Terkait Kelima BMSI Mendesak Untuk Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Terjadi Di Indonesia Terakhir Menuntut Jokowi Untuk Berkomitmen Perlu Menuntaskan Janji-janji Kampanye Di Sisa Masa Jabatan Itu Teman-teman 6 Tuntutan Yang Diminta Oleh Para Mahasiswa Jadi Tidak Hanya Wacana Masa Jabatan Presiden Yang Dituntut Tetapi Ada 5 Lain Termasuk Supaya Jokowi Menyelesaikan Sisa-sisa Masa Kewimpinannya Jadi Programnya Itu Harus Segera Diselesaikan Untuk Aksi Tanggal 11 Bagaimana Jokowi Bisa Turun Menjumpai Kami Masa Aksinya Menjawab Tuntutan Kami Jika Jokowi Tak Ada Ya Kami Akan Tunggu Jokowi Sampai Menemui Kami Ucap Dia Jadi Kalau Seperti Ini Teman-teman Kayaknya Tanggal 11 Itu Masa Akan Melakukan Unjuk Rasa Menuntut Kepada Jokowi Beberapa Hal Tadi Teman-teman Diantaranya Sikap Tegas Pak Jokowi Terkait Jokowi Tiga Brode Menyelesaikan Kasus Agraria Kemudian Menyelesaikan Janji Kampanye Kemudian Bisa Menyelesaikan Terkait Kenaikan Harga Minyak Goreng Kemudian Ada lagi Yaitu Bagaimana Bisa Menyelesaikan Mafia-mafia Minyak Jadi Memang Ada 6 Tuntutan Dari Mahasiswa Dan Mahasiswa Meminta Jokowi Untuk Langsung Menemui Mahasiswa Ini Harapan Dari Para Aksidimu Jadi Temui Mahasiswa Kemudian Beri Pernyataan Sertegas Akan Selesai Akan Menyelesaikan Kegaduan Seperti Ini Nah Itu Teman-teman Terkait Tuntutan Para Mahasiswa Jadi Tuntutan Yang Akan Dikelar Pada Tanggal 11 Itu Ternyata Ada 6 Tuntutan Dari Mahasiswa Terkait Misalnya Pak Jokowi Harus Bersikap Tegas Menjawab Jokowi Tiga Periode Ini Sebenarnya Yang penting Teman-teman Kemudian Yang lain Itu Sebenarnya Yang Berikutnya Berikutnya Yang terpenting Pertama Adalah Jokowi Tiga Periode Bagaimana Sikap Pak Jokowi Ini Yang diminta Oleh Mahasiswa Bagaimana Kalau Pak Jokowi Tidak Turun Menghadapi Para Mahasiswa Kata Mahasiswa Ini Ditunggu Ditunggu Sama Pak Jokowi Keluar Jadi Saya Melihatnya Begini Harusnya Pak Jokowi Memenuhi Tuntutan Dari Para Mahasiswa 6 Tuntutan Itu Karena Kemarin Ada Abdesi Yang Mengelar Silatnas Silatulah Minasional Itu Dipenuhi Tuntutan Dari Para Kades Nah Saya Harap Tuntutan Mahasiswa Itu Juga Sama Dipenuhi Oleh Pak Jokowi Dan Berharap Juga Pak Jokowi Mau Menemui Mereka Sebagaimana Pak Jokowi Menemui Para Anggota Abdesi Anggota Kepala Desa Yang Bergumpul Di Istora Senayan Jakarta Kemarin Jadi Kalau Ada Permintaan Dari Masyarakat Rakyat Yang Ini Bertemu Sebaiknya Seorang Presiden Itu Memberikan Waktu Untuk Bisa Bertemu Sebagaimana Pak Jokowi Menemui Para Anggota Abdesi Nah Sekarang Para Mahasiswa Yang Melakukan Demo Sebaiknya Juga Begitu Pak Jokowi Menemui Mahasiswa Dengarkan Tuntutannya Kemudian Jawab Tuntutannya Itu Yang Juga Kita Harapkan Teman-teman Jadi Kita Tinggal Menunggu Apakah Jadi BMSI Dan Beberapa Perguruan Tinggi Yang Akan Melakukan Aksi Demo Besok Tanggal 11 April 2022 Menarik Teman-teman Dan Terima kasih Telah Menonton Video ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh